Robin Napitupulu, 26 tahun, mengalami luka di bagian kepala dan tangan akibat disiksa oleh oknum polisi yang menduga Robin adalah pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Insiden yang terjadi di Jalan Cemara, Koja, Jakarta Utara itu sempat mengejutkan warga sekitar. Peristiwa bermula saat Robin usai menonton pertandingan bola antara tim Nas U19 melawan Koreslatan di Jalan Cemara. Usai nonton bareng, Robin berniat pulang. Namun saat baru naik mobil pribadinya, ternyata beberapa oknum anggota reserse dari posek Tanjung Duren menangkap Robin. Korban yang merasa bukan pelaku kejahatan tidak menghiraukan peringatan oknum reserse itu, sampai akhirnya ia pun ditangkap. Berikut penuturan Robin. Tuh teman-teman saya harus kabur, nggak mungkin saya turun, pasti dengan cara menembak kayak gitu membeli bukutah, pasti saya bakal ditembak kalau turun. Mendingan saya kabur, putarin itu pompek ibaratnya, sambil ditembak dan diteriakin maling. Secara itu warga-warga situ juga terus teriak maling sambil menimpuki mobil saya. Nimpuk-nimpuk baru saya berpikiran untuk kembali ke tempat saya markir awal. Karena berpikir orang warga situ tahu siapa saya, kenal siapa saya, karena saya memang suka main ke situ. Atas insiden itu, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol, Fadhil Imron, membesuk korban. Kapolres menegaskan pihaknya akan bertanggung jawab atas insiden yang dilakukan oleh anggotanya. Selain juga akan menyelesaikan biaya rumah sakit dan perusahaan mobil milik Robin yang rusak di bagian kaca akibat ditembak. Sementara itu pihak keluarga korban menyesalkan tindakan oknum polisi. Apalagi korban tidak pernah melakukan tindakan kejahatan. Pihak keluarga menyerahkan semuanya kepada pimpinan Polri untuk menyesalkan kasus itu. Sekali lagi, profesionalisme anggota kepolisian dipertanyakan. Insiden salah tangkap dan salah tembak bukanlah pertama kali yang terjadi. Upaya mengobati dan mengganti kerugian korban tidaklah cukup. Pimpinan Polri pun harus segera melakukan proses hukum terhadap anggotanya dan mengambil tindakan tegas jika tidak ingin kasus seperti ini terulang kembali. Demikian laporan tim liputan topik dari Jakarta.